Presiden Jokowi Dodo menjajal perjalanan kereta cepat dari stasiun Halim Jakarta Timur Rabu Pagi. Kereta berangkat pukul 8 lewat 59 menit dan tiba di stasiun pada larang Bandung Barat pukul 9 lewat 29 menit sesuai estimasi waktu tempuh selama 30 menit. Dalam kesempatan ini, Presiden ditemani sejumlah menteri, para influencer, dan selebriti tanah air. Merasakan melintas di bumi dengan kecepatan 350 km per jam di Indonesia baru terjadi di kereta cepat ini. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan terus. Sekarang Jakarta Bandung, naik Jakarta Surabaya, dan secepatnya untuk di Jawa mungkin, luar Jawa, IKN. Wah, pokoknya kemana-mana bisa naik kereta cepat, semakin cepat, semakin nggak lambat. Jadi untuk pertama kali ngerasain yang namanya sampai pada larang dari Halim cuma 30 menit, 350 km per jam, dan nggak kerasa getaran sama sekali. Bener-bener rasanya udah kayak naik kereta cepat di luar negeri. Jadi ini bisa dibayangin buat orang-orang yang pengen mungkin ya, wisata ke arah Bandung, ke Jawa Barat, memotong waktu cepat, ini mantep banget. Nggak sabar untuk nyoba lagi naik, tapi kali ini bareng sama keluarga nantinya. Ini juga stasiunnya bagus banget, dan mudah-mudahan bukan cuma sampai di pada larang, nanti nyambung ke daerah yang lain lagi, dan katanya bisa nyambung ke IKN nanti. Kenapa nggak gitu kan, pokoknya maju terus Indonesia. Sementara memomentari tarif tiket yang akan dikenakan nantinya, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya nanti dilihat, semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Pastinya, tapi apapun yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi masyarakat. Rencananya kereta yang diklaim sebagai kereta tercepat di Asia Tenggara ini akan diresmikan pada 1 Oktober mendatang. Ya sahabat RTV, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan atau menikmati akhir pekan dari Jakarta menuju Bandung, saat ini sudah tidak khawatir lagi. Dikarenakan pemerintah sudah memberikan transportasi masa, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan juga kereta api ini digadang-gadangkan akan menempuh jarak waktu tempuh sekitar 30 sampai 40 menit. Dengan adanya kereta cepat ini, diharapkan mobilitas orang dan juga barang bisa semakin cepat dan meningkat. Dan daya saing dengan negara lain juga semakin kuat. Dan juga dengan adanya kereta api cepat ini, titik-titik pertumbuhan ekonomi akan tumbuh, baik di Jakarta dan juga di Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Indah Refina RTV.